Seorang gadis berusia 12 tahun asal di Saikarangrejo, kejambatan Kutasari Purbaling, ke Jawa Tengah. Dikabarkan hilang pada Kamis 26 Mei 2022. Anak perempuan itu tidak kunjung pulang setelah berpamitan hendak pergi ke rumah pamannya sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rupanya, gadis tersebut disekap oleh seorang kakek. Dikutip dari kompas.com kasih pelayanan di Saikarangrejo, Agus Sutoro mengatakan kabar hilangnya anak itu lantas menyebar ke seluruh kampung. Warga pun beramai-ramai mencarinya di sekitar kampung hingga mengunggahnya ke media sosial. Tempat menjelang tengah malam timbul kecurigaan warga pada seorang kakek bernama Karsan, 60 tahun. Pecurigaan itu bermulai karena Karsan yang merupakan tetangga dekat korban malah tidak tampak ikut mencari. Sebaliknya, saat diperiksa ke rumahnya, pintu depan yang biasanya dibiarkan terbuka malam itu tampak terkunci rapat. Saat rumah itu dibuka paksa oleh warga, anak yang sejak sore dikabarkan hilang rupanya berada di dalam rumah Karsan. Sontak, warga yang geram langsung datang mengebung rumah Karsan. Beruntung, polisi dan petugas BPBD yang sedari sore terlibat operasi pencarian dapat mencegah aksi main hakim warga. Kapol Sekutasari Ibtu Teddy Subiarsono membenarkan adanya penyekapan anak di wilayahnya. Namun, ia belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait motif dan aksi yang dilakukan sang kakek.